Lawyer kondang Hotman Paris mengaku kagum dengan kabar dana hibah senilai 2 triliun rupiah yang diberikan keluarga konglomerat Aki Ditio. Namun, ia sempat curiga dan membandingkan dengan pendiri Microsoft, yakni Bill Gates, yang tak langsung menyumbangkan uang dalam jumlah besar, melainkan mendirikan yayasan lalu mengirim uang bulanan secara rutin. Namun, ia tak menyangka ternyata ini hanya prank. Bahkan, Putri Bungsu Almarhum Aki Ditio, Heri Yanti, ditetapkan sebagai tersangka. Saya pertama kali, termasuk yang sangat bangga, waktu pertama kali diumumkan itu bahwa ada keluarga Indonesia, etnis Tiongkok, mau menyumbangkan 2 triliun. Pertama-tama saya posting di IG saya, saya pengen ketemu. Karena apa? Saya pengen tahu isi hati dari manusia kayak apa itu. Karena saya itu benar-benar penasaran sekali, nanti bisa lihat di postingan saya. Saya coba hubungi berbagai pihak, tapi nggak bisa dapat. Tapi tetap saya berpikir, tetap saya berpikir, benar nggak sih? Benar nggak sih? Karena 2 triliun itu uang cash. Uang cash itu bukan sesuatu yang gampang. Jangankan di Palembang, panglomerat dunia pun kayak Bill Gates, sama yang lain-lain, ngasihnya berupa saham, berupa apa-apa yang... Tidak langsung uang cash sampai 2 triliun begitu. Di situ saya sudah bertanya-tanya. Sudah curiga. Terus, hari ini, saya posting lagi. Ya, sebelum hari ini, saya bahas di media, sudah dikircuk oleh polisi. Tadi pagi, saya masih posting kecurigaan saya. Kecurigaan saya adalah, kalau benar, kalau benar ada asetnya 2 triliun. Saya posting di Instagram, apakah uang 2 triliun masuk nggak di SPT, di laporan pajak. Ya kan? Karena kalau orangnya itu adalah manusia yang berbaik hati. Ya harusnya dimasukkan dong dalam laporan SPT. Karena pajak itu kan untuk kepentingan rakyat kan. Makanya di Instagram saya, saya sarankan kepada Bapak Dirjen Pajak untuk segera bergerak. Untuk mengecek 2 triliun ini, masukkan dalam laporan pajak SPT tahunan. Saya cipasili-cili gajam. Tiba-tiba sudah banyak berita. Sudah terbalik, sudah terkuat. Nah, mungkin kalau saran saya, perlu segera dibawa yang bersangkuran untuk diperiksa dokter. Serius, perlu diperiksa dokter. Ada apa? Perlu diperiksa dokter. Dan, kalau diperiksa dokter malah bagus bagi dia. Untuk jadi alasan pemaah. Dari sisi, proses itu pun. Tapi saran saya, betul. Karena, Karena benar-benar itu ekstraordinari gitu loh. Mengundang seluruh tokoh agama. Mengundang pejabat. Mengundang ke polda. Yang diwakili waktu itu. Dalam suatu acara yang sangat besar. Dan sangat meyakinkan gitu loh. Seluruh Indonesia tercengah. Seluruh, bahkan rekan-rekan saya dari etnis Tionghoa merasa bangga. Lihat kan, jangan kalian cuma nyinyir doang orang Tionghoa. Ternyata orang Tionghoa lah yang jadi pahlawan. Eh, berita sore ini, terbalik semuanya. Jadi saran saya, agar segera yang berwenang, bahwa yang bersangkutan dipiksa dokter. Masyarakat hingga kini masih terus menyoroti berjalannya kasus sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 yang diduga hanyalah hoax. Hotman juga menyoroti kejanggalan lain, yakni soal laporan pajak uang triliunan rupiah. Hotman sendiri mengaku awalnya, dia bahkan sempat ingin bertemu dengan pihak keluarga sang donatur. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax